Hai guys, dari zaman dahulu kala, batu mulia dianggap menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai tinggi nih guys. Dan pada beberapa kejadian berikut ini, ada penemuan-penemuan batu mulia yang tidak terduga sebelumnya. Nah, kali ini kita bakalan bahas penemuan tak terduga batu mulia yang bikin shock. Tapi sebelum lanjut, kita ingetin lagi nih, buat yang belum jangan lupa subscribe channel kita. Penambang di Australia berhasil menemukan bungkaan batu bertatakan emas terbesar yang diketaksir bernilai jutaan dolar nih guys. Dikonfirmasi oleh perusahaan Kanada RNC Minerals, para penambang tersebut menemukan batu kuarsa yang tidak biasa 500 meter di bawah permukaan tanah di fasilitas betahan di dekat kota Kambalda, Australia Barat. Pihak RNC Minerals mengatakan ada dua bungka batu besar yang diklaim memiliki kualitas tinggi dan ditaksir kedua batu tersebut bernilai 11 juta dolar Amerika atau sekitar 171 miliar rupiah. Batu yang lebih besar memiliki berat 95 kg dan mengandung sekitar 2440 oz emas bermutu tinggi. Dan batu kedua seberat 63 kg dan mengandung sekitar 1620 oz emas bermutu tinggi. Seorang ahli geologi bernama Zeftanus mengatakan kalau penemuan ini merupakan penemuan sekalis umur hidup karena penemuan bungka emas tersebut termasuk spesimen yang dapat menempati peringkat di antara yang terbesar yang pernah ditemukan di dunia. Warga Maluku pernah dihebohkan dengan adanya temuan emas di pesisir pantai nih guys. Tepatnya di pesisir pantai Pohon Batu, Kecamatan Amahe, Kabupaten Maluku Tengah. Setiap harinya ratusan warga memenuhi pesisir pantai Pohon Batu untuk berburu emas di sana. Ratusan warga ini mendulang emas dengan menggunakan alat seadanya seperti wajan, sekop, dan juga karpet. Dan benar saja banyak orang yang mendulang emas di pantai ini mendapatkan butiran-butiran emas nih guys. Hasil temuan emas mereka biasanya akan langsung terjual oleh pembeli yang datang langsung ke lokasi. Awal mula ditemukannya emas di pesisir pantai ini ternyata berawal dari ketidaksengajaan oleh warga setempat yang iseng mendulang pasir di pantai tersebut. Uniknya keisengan itu justru berbuah hasil dan mereka mendapatkan butiran-butiran emas. Dan tak menunggu waktu lama, kabar tersebut pun langsung menyebar dan membuat heboh masyarakat nih guys. Ratusan warga yang penasaran langsung berbondong-bondong dan memulai mencari emas. Kabarnya setelah kejadian ini viral, pemerintah setempat menutup area tersebut agar tidak terjadi kerusakan yang semakin parah di area pantai. Pada tahun 2016, warga Lumajang pernah berbondong-bondong untuk memburu mendapatkan batu mulia nih guys. Tepatnya di desa Sukosari, kecematan Jatiroto, Lumajang. Warga di sana saling berebut lahan untuk digali demi mendapatkan batu mulia bulumacan asli Lumajang. Akibat aksi pengelian oleh warga, tempat tersebut yang awalnya hanya berupa rawa-rawa, langsung berubah menjadi tanah lumpur belubang dalam kurun waktu yang sangat cepat. Bahkan nih guys, rel kereta lori yang biasa dibuat mengangkut tebu menjadi hancur dan nampak menggantung karena tanah bagian bawahnya dikeruk dari bawah. Setiap hari, para penambang dadakan ini bisa mendapatkan uang sekitar 500 ribu sampai 1 juta rupiah dari menjual batu bulumacan hasil temuannya. Para penambang ini mengaku, setiap batu bulumacan temuannya pasti langsung laku karena tren batu akik yang sangat tinggi di Indonesia pada saat itu. Pihak berwenang yang melihat aksi pengurkan secara ilegal ini mencoba melarang dan juga memasang papan peringatan. Namun para warga tak mengubri hal tersebut dan tetap penggali untuk mendapatkan batu bulumacan. Pada tahun 2015, warga di desa Serdang, kecematan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, digagirkan dengan temuan harta karun peninggalan kerajaan Sriwijaya Nigeis. Berawal dari kebakaran hutan yang terjadi di lahan milik PT Bumi Beker Hijau, setelah itu di lahan pasca kebakaran tersebut ada seorang warga yang menemukan harta karun peninggalan kerajaan Sriwijaya berupa perhiasan emas di dalam kanal tidak jauh dari lokasi bekas kebakaran. Sontak saja berita ini langsung menyebar begitu cepat dan langsung membuat para warga di sana mencari lokasi penemuan harta karun tersebut. Menurut kabar yang beredar, beberapa warga ada yang berhasil mendapatkan harta karun berupa cincin, gelang, kalung, dan berbagai perhiasan lainnya. Dan melihat fenomena ini, tim cagar budaya setempat meminta warga untuk mendaftarkan setiap hasil temuan mereka, terutama jika punya nilai sejarah. Hal ini dilakukan agar warga yang mendapatkan harta karun peninggalan kerajaan Sriwijaya ini tidak menjualnya kesembarang orang. Warga Aceh Tenggara dibuat terheran-heran dengan penemuan putiran emas di Sungai Alas, Aceh Tenggara nih guys. Sungai yang disebut-sebut sebagai sungai terpanjang di Aceh ini membuat heboh warga karena terdapat banyak putiran emas yang ditemukan di sana. Seketika, warga berbondong-bondong untuk berburu emas di sungai tersebut. Berbekal alat seadanya, seperti wajan, warga pun mulai mendulang emas dari dasar sungai. Dan gak tanggung-tanggung nih guys, kabarnya warga bisa merap keuntungan 1 juta rupiah per hari dari kegiatan menambang tersebut. Sayangnya tidak diketahui secara pasti dari mana sumber biji emas tersebut benar-benar berasal. Warga desa Banjar Sari mendadak gempar dengan temuan emas di aliran Sungai Bengawan Solo ketika surut nih guys. Tepatnya di bawah jembatan Kali Ketek, belasan warga setiap harinya memadati tempat tersebut guna mendulang emas. Uniknya, mereka tidak cuma mendapatkan putiran emas, namun juga benda-benda berharga lainnya, seperti koin kuno, logam antik, hingga benda-benda peninggalan zaman dahulu. Awalnya, para warga ini menyelam untuk mengorek pasir pada dasar sungai tersebut. Kemudian, mereka menggunakan piringan logam untuk mengayak pasir guna mengambil emas yang terselit. Dan tak hanya dari warga setempat, karena warga dari Surabaya hingga Jombang, Vela jauh-jauh datang ke lokasi untuk mencari emas tersebut. Nah, itu tadi penemuan tak terduga Batu Mulia yang bikin shock. Dan terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe ya guys.